selamat menikmati saya akan tuliskan komentar Anda di bawah by the way, aku mau sharing nih jadi gini, sebenarnya saya itu adalah salah satu orang yang sebenarnya di awalnya itu tidak percaya dengan hal seperti ini, keajaiban dan sebagainya, I don't believe it saya tidak percaya dengan hal seperti ini kenapa begitu? karena saya terlahir sebenarnya kalau ada orang yang bilang otak kiri dan otak kanan, ketika otak kiri ini adalah logika, dan otak kanan adalah imajinasi, saya adalah orang yang punya logika yang tinggi dulu, dulu ya jadi saya akan cerita dulu tentang, dulu gitu ya jadi saya itu tidak terlalu percaya dengan keajaiban-keajaiban seperti ini, yang saya tahu kalau mau dapat uang ya kerja gitu ya, mau dapat duit banyak ya kerja lebih keras, sudah selesai itu dulu, saya dulunya kenapa saya berpikiran seperti itu? karena bapak saya adalah pegawai, saudara sekalian bapak saya adalah segala pegawai negeri sipil alamah rum bapak saya dengan golongan rendah yang menurut saya rendah karena, kenapa saya bilang rendah? karena untuk mencukupi kebutuhan hidup saja tidak kuat, ya dalam arti tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup tapi Alhamdulillahirrahmanirrahim kami diberi ya sama Allah diberi kecukupan ya diberi kecukupan, kurang ya bahkan tapi tidak masalah karena ibu saya pun juga senang dagang jadi saya melihat jiwa dagang itu sebenarnya dari ibu saya jadi perjuangan beliau, bapak saya ini adalah seorang pegawai saya melihat beliau itu kerja keras, luar biasa bangun pagi, pulang sore itu yang dilakukan oleh alamah rum bapak saya luar biasa, saudara sekalian nah disitulah akhirnya tertanam mensnya di kepala saya bahwa saya harus kerja lebih baik daripada orang tua saya gitu ya karena saya merasa ya kerja itu emang untuk dapat duit gitu dan saya setuju dengan hal itu jadi tidak salah kan tidak salah karena logika saya berkata bahwa kalau saya ingin dapat uang ya bekerja kerja nah ternyata saudara sekalian itu benar ya cuman kurang tepat ketika saya sudah melakukan proses-proses ya saya kerja saya kerja ikut orang saya pernah menjadi tukang jijik piring habis itu saya menjadi pemain sulap saya pernah ya pemain sulap street magic ya jadi kalau ngamennya pakai gitar itu biasa tapi saya ngamennya pakai sulap gitu ya jadi saya hibur orang di kafe-kafe yang duduk-duduk di lesean itu saya hibur nih satu persatu main sulap habis itu saya ajarin mereka trik jadi sebenarnya saya jualan jualan trik sulap gitu ya sebenarnya kan seperti itu nanti kalau dia minat misalkan 20 ribu, 30 ribu saya ajarin dia disana ini real story ya kisah nyata saya terus-terus seperti itu dan akhirnya saya yakin dan percaya saudara sekalian kalau kita memiliki keinginan itu akan lebih cepat ya saya bilang seperti itu jadi kerja ya kerja tapi yang pertama ini ternyata adalah mindset untuk apa kita dapat uang kenapa kita harus mengejar uang kalau saya bilang jadi contoh saya kerja kerja untuk dapat uang uangnya untuk apa untuk memiliki kebutuhan sisanya untuk apa kenapa kok ingin dapat uang banyak nah ini harus ada dulu di pikiran ternyata saudara sekalian untuk apa untuk mempercepat laju kita ya pengennya dapat berapa nah ini harus ada angkanya nah saya bilang tidak cukup bekerja keras tetapi kalau pengen dapat yang kejutan atau surprise dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita harus menanamkan afirmasi dalam pikiran kita nominalnya berapa terus untuk apa gitu ya untuk beli mobil mobilnya apa untuk beli rumah rumahnya yang model kayak gimana itu harus jelas saudara sekalian ya nah waktu itu mindset saya adalah bagaimana saya bisa melunasi utang orang tua saya waktu itu 150 juta saudara sekalian di saat saya berumur 20 tahun ya 20-21 tahun ya karena saya risih teman-teman jadi taget terus oh ini debt collector itu datang ke rumah ayah saya meninggal ya debt collectornya tetap lagi ke rumah ini luar biasa ibu saya akhirnya ketakutan dan saya akhirnya menjadi salah satu-satunya pemuda satu-satunya pria yang ada di rumah itu dan menyelesaikan utang tersebut Alhamdulillah 2 tahun lunas ya nah jadi harus ada tujuan atau arah yang jelas dulu kita itu mau melangkah kemana kalau kerja itu pasti itu sudah tidak usah disuruh tidak usah dikasih tahu kerja itu untuk dapat uang ya kerja untuk dapat uang hal saja untuk mengharapkan keajaiban kita perlu punya mimpi saudara sekalian jadi kita punya mimpi atau impian atau gambaran yang jelas kalau bisa tuliskan di buku ya tuliskan di buku apa yang kamu pengen ya tuliskan di buku apa sih yang kamu pengen kamu tidak perlu mikir bagaimana caranya karena di konsep ini kita tidak perlu mikir bagaimana caranya yang perlu kita pikir adalah pengennya apa yang jelas yang jelas ditulis ya pengen sepeda motor ya apa jadi sepeda motor NMAX misalkan ya pengen motor pengen mobil Freed atau mobil Honda Jazz ya warnanya apa tidak perlu tahu bagaimana caranya dan ketika saya menulis dalam hal tersebut saudara sekalian saya itu menulis mulai dari hal yang kecil ya jadi tidak langsung besar-besar kadang-kadang mungkin ini kalian yang menulis mungkin saudara sekalian ada kekeliruan ketika menulis ya ketika menulis impiannya ketika teman-teman menulis itu langsung yang besar-besar aja rumah 3M ya pesawat jet pribadi dan sebagainya nah ini boleh nggak boleh saja hanya saja sertakan juga yang kecil jadi ada tahapannya saudara sekalian kecil-kecil-kecil menengah terus besar atau dan super besar ya jadi dimulai yang kecil-kecil dulu akhirnya apa ketika nanti teman-teman menulis ya teman-teman mulis itu nanti akan ada yang sudah terwujud contohnya saya kepengen beli mesin cuci baru kipas di rumah rusak saya kepengen punya kipas baru itu ditulis tulis ingin kipas nantinya saudara sekalian ya itu akan kita centangi satu persatu yang sudah terujuk dan terujuknya inilah yang saya bilang gambaran yang jelasin ini adalah sebuah doa sebuah doa ya oke jadi setelah setelah kita menulis kita lupakan tidak usah kita berpikir bagaimana caranya tidak usah kita berpikir ini harus segera dan sebagainya karena ini ibarat doa ya kita tinggal usaha aja semaksimal mungkin entah kerja entah dagang atau apa bebas ya saya bilang saya bilang bebas karena gini kadang banyak teman ke saya mas bisnis apa yang bagus saya bilang bisnis yang bagus untuk saya belum tentu bagus untuk Anda ya sorry jatuh terus nih Alhamdulillah ya bisnis yang bagus untuk saya belum tentu bagus untuk Anda jadi kalian temukan jati diri kalian sendiri itu senengnya dimana saya bilang kerja itu harus seneng ya apapun itu pekerjaan senengi lah kalau hari ini misalkan kerjaannya gak enak kerjaannya kok gak enak masalah kerjaan ya ya sudah dia enakin-enakin lah dia enakin-enakin kerjaan jadi dipaksakan gak apa-apa yang penting Anda dapat duit dulu gitu ya setelah Anda sudah mulai mengumpulkan cukup modal Anda bisa buka usaha gitu ya yang jelas cobalah mencintai pekerjaan Anda kalau memang itu Anda gak suka itu pasti ada sebab entah lingkungannya kurang asik bosnya kurang asik teman-temannya kurang asik gitu ya Anda coba terima dulu karena memang Anda lagi butuh uang gitu ya terima dulu aja gak apa-apa ya Allah ikhlas lah terima dulu kerja di sini karena saya memang butuh uang gitu ya teman-teman ya saudara sekalian jadi tapi tetap inginnya tetap Anda harus punya keinginan bahwa saya akan bekerja di tempat yang saya sukai dan saya nyaman dan saya seneng melakukan hal itu sehingga bekerja itu seperti bermain gitu ya saya yakin Anda yang menonton ini saya yakin Anda itu punya bakat atau suatu keahlian tertentu saya tidak tahu gitu saya tidak tahu saudara sekalian mungkin kalian bisa ikut X Mentori saya punya kelas ya linknya di deskripsi itu saya ada ini ada kelas ya bagaimana mengubah hobi ya skill Anda menjadi uang gitu saya ada kelasnya di bawah X Mentoring.id di X Mentoring ya kalian bisa langsung klik di admin mbak Siska artinya saudara sekalian ya ya itu tadi kita gak usah dikasih tahu kerja itu memang penting untuk dapat duit tapi untuk kita jangka panjang ya kita harus tulis ya ini fix ini patent ya jadi bagi teman-teman yang hari ini belum menulis dreamnya apa kepengenannya apa kalian beli buku ya beli buku khusus simpen bukunya nanti ya setelah tulis tulis aja 100 tulisan 200 keinginan 300 keinginan 500 keinginan bebas silahkan Anda tulis mulai dari keinginan yang paling kecil sampai keinginan yang paling besar contoh beli mobil mobil pengennya apa motor motor pengennya apa pengen beli apa kalung misalkan kalung berapa gram dia beli dari yang paling kecil dulu kalung 5 gram misalkan kalung 10 gram dari kecil 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 dulu ya lalu kebesar kebesar dan terus tulis saudara sekalian insya Allah ini akan terwujud insya Allah ini akan terwujud berani menulis berani bermimpi berani berdoa berani minta ibaratnya sama Allah ya berani minta sama Allah aku pengen ini ya Allah gitu ya ini akan lebih mantap lagi ketika Anda bisa menempelkan gambar Anda tempelkan gambar Anda print setelah tempelkan di buku itu lebih mantap lagi ya itu namanya dream book saudara sekalian ya mungkin satu hari nanti saya akan tunjukkan bagaimana tutorialnya membuat dream book ya intinya Anda hanya butuh buku buku terus habis itu gambar ya yang di print gambar keinginan Anda itu apa misalkan mobil Honda Jazz warna merah yang hampir Anda cari gambarnya di google Anda print Anda tempelkan disini Honda Jazz warna merah udah gitu aja kalau saya sendiri saya tidak menulis tanggalnya tanggal terwujudnya enggak nanti jadi beban malah gitu ya kita tercucut sekian gitu tanggal sekian takutnya saya jadi beban ketika melihat kok belum terwujud ya jadi enggak usah ditulis enggak usah ditulis tanggalnya kalau saya pribadi ya saya menjalankan seperti itu biarkan let it flow aja biarkan mengalir setelah itu bukunya Anda simpen di tempat ya atas lemari atau di selempitan baju atau dimana udah lupakan habis itu Anda berjuang 6 bulan kemudian Anda lihat kembali buku tersebut lalu centangi mana yang sudah tercapai so sesimpel itu sebenarnya ya jadi itu tadi saudara sekalian cari uang itu bener cari uang itu bener ditambah mindset itu lebih asik gitu ya jadi mindset afirmasi selain itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai impian tersebut oke semoga berapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berhati-hati-hati salam naris-maris